Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Kembali lagi di channel kita ya Mas Tio KDR Nah pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan sedikit informasi ya Jadi nanti Apa yang kita berikan disini Nanti misalkan Mencari jarak rumah Atau menentukan titik rumah Jadi nanti kita akan menentukan Titik rumah Jadi rumahnya itu nanti seberapa Kita buat dulu Disini ya Jadi nanti yang akan kita bahas Disini adalah menentukan titik rumah Menentukan titik rumah Ke alamat tujuan Alamat tujuan Kita nanti juga bisa melihat Yang kedua Misalkan menentukan titik rumah Ya titik rumah Ke sekolah Nanti akan kita lihat Jaraknya itu berapa kilo Terus nanti waktunya berapa menit Waktunya berapa menit Waktunya berapa menit Nah nanti yang akan kita bahas Di pagi ini nih Jadi menentukan titik rumah Ke alamat tujuan Ke alamat tujuan Itu nanti Bisa Dari sekolah Ya misalkan dari Rumah ke sekolah Itu juga bisa ya Ini dari titik rumah Ke sekolah Atau mungkin yang lainnya Nanti juga kita akan bisa Melihat rute Rute kita Mana saja yang akan kita lalui Dan juga Perkiraan atau estimasi Waktu dalam menggunakan Beberapa mode transportasi Ya Nah nanti ada Mode transportasi Ini ya Kita akan menggunakan Beberapa mode transportasi Sehingga nanti kita akan Melihat jaraknya berapa Dan juga waktu Yang tempoh yang digunakan Yang dicapai itu berapa Nah ini biasanya digunakan Untuk beberapa Beberapa apa ya Beberapa informasi Yaitu mengenai nanti Misalkan Berapa jarak rumah Dari sekolah Sampai ke Rumah Misalkan dari rumah Ke sekolah itu Berapa jaraknya Terus Waktu yang dibutuhkan Itu berapa menit Ya Terus nanti kita Menggunakan kendaraan apa Misalkan menggunakan motor Atau mungkin Menggunakan Angkutan Ya Angkutan umum Atau mungkin Ada juga yang berjalan kaki Nah Nanti apa yang akan kita gunakan Yaitu kita menggunakan Namanya google maps Ya Jadi kita akan menggunakan google maps Sehingga nanti kita akan mengetahui Ya Jarak lokasi Ketempat tujuan Ya Ketempat tujuan Ketempat tujuan Ini ya Jadi kita nanti jarak lokasi Ketempat tujuan Nanti bisa digunakan Misalkan ini untuk pengisian data Juga ada ya Biasanya Yang di ppdp itu ada Jalur Yunansi Misalkan Disitu akan kelihatan Berapa jaraknya dari sekolah Dari sekolah Sampai ke rumah Atau mungkin Nanti juga ada di pengisian data Itu biasanya Ketika pengisian data Dapodik Atau data siswa Itu nanti Biasanya juga diminta Jadi jarak rumah Ke sekolah itu Berapa Waktu tempuhnya Itu misalkan Berapa menit Terus Misalkan berapa jam Terus nanti Disitu mungkin Juga ada pertanyaan lain Ke sekolah itu Menggunakan kendaraan apa Ya nanti kita akan Berikan informasinya Nah Jadi yang pertama Jadi yang pertama Kita buka ya Jadi kita buka Disini ya Saya rasa semuanya Sudah memiliki Yang namanya Maps Ya Maps Atau Google Maps Nanti kalau belum punya Nanti bisa saja Dibuka Disini ya Di Playstore Kita buka Playstore Nah kita ketikan saja Disini Disini ya Di penelusuran Sini ya Kita ketikan saja Misalkan Maps Ini ya Atau mungkin Yang lebih jelas Misalkan kita pakai Ini Google Maps Ini ya Google Maps Nah maka disini Nanti sudah akan muncul ya Ini sudah ada muncul Nah disini Ini Misalkan yang kita pakai Nanti yang ini Maps Maps mode transportasi umum Atau mungkin Ini Nanti kita juga bisa Menggunakan yang lainnya ya Tapi untuk kesempatan kali ini Yang saya pakai adalah yang ini Maps Navigasi transportasi umum Misalkan di klik saja Nah nanti disini Minta update Ini kalau kita belum Melakukan update Kalau sudah Maka disini Tombolnya ya Jadi kalau mau update Nanti ini berarti Kita sudah menginstall Tapi memerlukan Pemberuan Tapi kalau misalkan Disini tidak Tulisannya update Biasanya tulisannya buka Kalau buka ini artinya Kita sudah menginstall Dan siap dibuka Ini kita update dulu Kita klik update Kita menunggu Download dulu ya Jadi ini masih Mengupdate Google Maps kita ya Ini 27 MB ya Ini masih Prosesnya update ya Ini masih Proses update Kita update dulu Nah kita tunggu Update nya Jadi nanti kita Akan melihat Jarak kita itu Dari rumah Sampai ke sekolah Atau mungkin Dari jarak rumah Sampai ke tujuan Itu berapa Atau mungkin Kita juga bisa menentukan Dari lokasi A Ke lokasi B Misalkan dari Kita kasih contoh saja Misalkan nanti Dari alun-alun Kota Malang Itu sampai dengan Misalkan Universitas Brewijaya Misalkan Itu jaraknya berapa Nanti bisa dilihat Atau mungkin Dari tempat-tempat Yang lain Itu nanti Kita akan bisa Memprediksi Oh dari sini Sampai sana Itu berapa Nanti untuk Keakuratan Atau mungkin Kepastian ya Jadi jaraknya berapa Itu nanti juga Tergantung di lapangan Kondisi di lapangan Misalkan di Kondisi lapangan Di Maps Itu menunjukkan Misalkan 15 menit Tapi kan kita tidak tahu Misalkan nanti Di lapangan Mungkin ada macet Atau mungkin ada Apa ya Kita terlalu lama Menunggu Misalkan Kalau naik Transportasi umum Misalkan terlalu lama Nah itu juga Mempengaruhi Jadi ini nanti Kita akan melihat Perkiraan dari rumah Atau mungkin Dari titik lokasi A ke lokasi B Sabar ya Kita tunggu dulu Ini karena masih Melakukan update Kita tunggu update dulu Ya nanti kalau misalkan sudah Ya nanti kalau misalkan sudah Ya kita bisa membukanya Di sini Di map Jadi di map Kita klik saja Maps Nah seperti ini Jadi inilah tampilannya Map Atau biasa disebut dengan Google Maps Ya nanti pastikan Di sini Ya di sini Kita juga akan Ini Ini ada beberapa menu Ini juga harus Dipahami Nah terus yang Perlu dipahami Ini adalah ini Ini titik fokus Jadi untuk memfokuskan Kalau kita klik di sini Maka kita akan Difokuskan ke Lokasi kita Jadi lokasi kita itu Berada di mana Seperti itu ya Terus nanti bagaimana Cara melihat Untuk melihat Nanti kita klik di sini Mulai ini ya Mulai ini nanti Untuk menentukan Kita itu Mau ke tujuan A Atau ke tujuan B Misalkan ini jarak dari Rumah ke sekolah Atau mungkin Jari jarak kota A Ke kota B Atau mungkin yang lainnya ya Jadi caranya Klik mulai Jadi kita klik Mulai di sini Nah Maka di sini Akan kelihatan ya Di sini akan kelihatan Ini lokasi Anda ini Sudah otomatis default Ini kalau misalkan Langsung mau kemana Sorry Jadi misalkan Di sini Ini lokasi Anda Ini berarti otomatis default Sesuai dengan Peta lokasi kita Jadi kita mau kemana Ini sudah otomatis Nanti akan kelihatan Jadi lokasi Kalau misalkan Sesuai dengan map kita Alamat kita Ini biarkan Jadi untuk lokasi Biarkan Langsung kita ketik Di tujuan saja Misalkan tujuannya Ke sini ya Misalkan kita pilih Alun-alun kota kediri Misalkan Ini ya jalan panglima sudiriman Kalau narun kota kediri Kita akan memilih Jarak kita Kesana itu berapa Kita klik Nah Ini ternyata Sudah kelihatan ya Jadi sudah kelihatan Jadi berapa jaraknya Berapa jaraknya Disini sudah kelihatan Ini ternyata Waktu tempohnya 24 menit Ini ketika Menggunakan mobil Ya ini sini Disini juga sudah ada Di bawah Ya di bawah Ini juga sudah ada Di sini Nah di sini Kita kecilkan dulu Nanti ini ya Kita fokuskan lagi Nah Ini ternyata Ya dari lokasi kita Ke alun-alun itu Ternyata masih 24 menit Ini ya Masih 24 menit Ini jaraknya 13 kg Tapi ini kalau kita Menggunakan mobil Ya ini kalau kita Menggunakan mobil Kalau kita menggunakan Sepeda motor Nah itu ternyata 21 menit Ini kalau kita Menggunakan Sepeda motor Ini ya Nah ini kalau Misalkan kita Menggunakan Misalkan menggunakan Transportasi lain Nah ini misalkan Kereta api Nah ini kalau ada ya Jadi kalau kereta api Itu lebih Sedikit Untuk Mode transportasinya Terus misalkan ini Untuk naik jalan kaki Ternyata disini juga ada Ya kalau jalan kaki Itu sangat lama Ya ini 2 jam 2 jam 19 menit Atau 11 kg Ini 11 kg Kalau ditempuh jalan kaki Itu sekitar Oke kita ulangi lagi Jadi kalau Tadi ada beberapa mode Jadi ada Mode menggunakan Apa namanya Mobil Menggunakan motor Dan juga ada yang menggunakan jalan kaki Ya kita coba lagi Oke seperti ini ya Kita pilih disini Nah ini modenya Ternyata ada beberapa mode ya Nah ini Mobil Ini motor Ini kereta api Ini jalan kaki Terus ini Angkutan umum Ya Jadi nanti tergantung Anda itu mau dari Titik rumah ke sekolah Itu menggunakan apa Menggunakan motor Atau menggunakan jalan kaki Atau mungkin yang lainnya Ya Terus bagaimana Kalau kita melihat Dari tempat A ke tempat B Jadi caranya sama Ini tinggal dimasukkan Di lokasi kita ya Lokasi awalnya Mana misalkan Alun-alun Kota Kediri Misalkan Ini Kalau mau dibalik Ini bisa Tinggal dibalik saja Kita mau kemana Tinggal di klik saja Nanti sudah terbalik Ya Jadi yang atas Yang atas ini adalah Lokasi kita Yang dibawa Ya Yang dibawa ini Yang dibawa ini Ini adalah Lokasi tujuan Ya Jadi nanti Kalau misalkan Mau melihat dari jaraknya Itu berapa Nanti bisa menggunakan ini Misalkan dari Alun-alun Nah Dari Alun-alun Kita mau Kesini Misalkan SDN Satu senorejo Ini jaraknya berapa Nah Nanti ini Tinggal dipilih saja Mode-modenya Mode-nya Mode apa Misalkan Mau naik mobil Atau mungkin Bisa menggunakan motor Seperti itu Maka nanti dibawa Sudah kelihatan ya Jadi 19 menit Ini 12 kilo Disini sudah akan kelihatan Jadi misalkan Nanti yang teman-teman Mengisi data Jarak rumah Ke sekolah itu berapa Bisa menggunakan Cara ini Ya Seperti itu ya teman-teman Semoga membantu Dan semoga bisa Bermanfaat untuk Kita semua Terima kasih Sudah menonton video ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton video ini